Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk peserta upacara, saya kira secara umum sudah mendekati 95% juga untuk nanti upacara di tanggal 17. Tanggal 16 kita akan ada geladi bersih. Untuk kegiatan sendiri, Pak, ini apa harapan kita dengan HUT 17 ini, Pak? Tahun ini kita bersyukur di dua tahun sebelumnya kita ada pembatasan, 7 Agustus. Untuk tahun ini COVID-19 telah diselesai. Saya harapannya upacara tahun ini akan lebih meriah, seluruh masyarakat bisa ikut ambil bagian atau meramaikan upacara yang kita pesatkan di stadion ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.